Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mang Sanri di atas ban bekas kita lawan, di luar itu kita kawan seperti yang sudah dijanjikan dari video sebelumnya saya masih tetap di kandang tim Black Angel dan masih bersama dengan Mbah Orin, selaku owner dari tim Black Angel sendiri ya kali ini kita akan grebek atau bongkar pelayaran-pelayaran baru dari tim Black Angel yang dipersiapkan untuk selekda Garut yang kemungkinan bulan 5 akan diadakan di lapang sengke Garut dan kita langsung aja lah Mbah, kenalin Mbah ring 23 yang siap diandalkan untuk selekda Mbah ada berapa ekor semuanya Mbah? 6 yang disiapkan yang disiapkan, sebenarnya sih kalau di totalino banyak banget Mbah ya tapi belum ada nama belum ada nama nanti perdana nya di selekda selekda, kita kasih nama nomor 1 aja dululah yang nomor 1 ini mungkin untuk darahan sendiri Abah tahu Mbah? atau ibunya dari putas jati bapaknya si L si L, oh ya salah satu burung andalan dari tim Black Angel untuk tipikal sendiri ini burung gimana Mbah? ini jalur ninggal kalau dari segi latihannya untuk tembakannya lumayan tembaknya lumayan untuk larnya sekarang lah berapa ini Mbah? sekarang lagi full ngujung nih benar-benar untuk persiapan selekda itu benar-benar Abah itu udah hitung Mbah kelahiran untuk selekda itu udah-benar dihitung Mbah ya mantep panjang panjang ya pengen ngeliat ringnya Abah lah Black Angel tuh kayak gimana Mbah? ini ring yang pertama ini ring Black Angel yang pertama nih ini bajak laser ya BAH? bajak laser kalau sekarang udah diganti lagi oh udah ganti ya? ini ada nomor Abah sendiri BAH? ini joki nomor joki oh nomor joki ya di sini ada nomor joki dengan tulisan Black Angel oke dan tipikal burung ini ninggalin ya BAH ya? tinggal mantap-mantap oke selanjutnya BAH pelayaran yang nomor 2 yang dipersiapkan untuk selekda oke selanjutnya disini ada burung yang nomor 2 ini hasil karya sendiri juga BAH? mantap ini bulunya bulu berapa ini BAH? sama oh benar-benar benar-benar Mang disiapin ngujung juga ngujung ya? dijawat oke jawat untuk karakter burung sendiri gimana BAH? ini tipikalnya lari ninggal oh lari ninggal ya mantap untuk bodinya cukup gede ya BAH ya? gede bodinya tulangan mantep tulangannya mantep nah kalau ring kandangnya oke ini yang baru sekarang ini yang baru sekarang ini nih oke ini Mang lihat yang baru nih kandang baru donat ya BAH ya? untuk nomornya gimana BAH ini? nomor joki ginancar oke jadi nomornya nomor joki yang merawat disinilah BAH ya? iya yang baru sekarang digenti ringnya keluaran baru sekarang semua ring kandangnya oke itu berarti yang baja laser itu yang dulu ya BAH ya? yang pertama yang baru sekarang ini tipikal ring donat untuk darahannya sendiri ini gimana BAH ini BAH? ini betinanya putra sejati kalau bapaknya itu dari anak Wisnu Aji yang dulu take over dari black maker namanya Pak Si dulu nah Pak Si ini kita hybrid ke sini punya ini oh di hybrid dulu BAH? adalah lahir ini BAH ya? lahir ini maka kedepannya itu tembakannya itu luar biasa lah ini kenceng BAH? kenceng tembakannya mantap-mantap mudah-mudahan lah ini bisa berprestasi lah BAH ya? mudah-mudahan amin boleh selanjutnya BAH? gimana itu? disini BAH ya? iya selanjutnya burung nomor tiga dipersiapkan untuk selegda juga oke hampir sama lah bulunya sama iya iya ini untuk tipikal burungnya gimana BAH? kalau ini mukul oh ini mukul galak 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 kalau ini mau mukul mantap ini hasil karya sendiri juga BAH ya? hasil karya sendiri juga cuman ringnya masih ring lama masih ada sisa lah BAH ya lemar BAH ya? ada sisa lah ya asuk ring lama nih ring lama ya? untuk tipikal mukul galak galak masih jawat ujung persiapan buat selegda juga iya itu sama untuk bodinya BAH gimana BAH? untuk bodinya bulat kalau ini BAH daginganya bulat itu kecil gak BAH sih? menurut BAH itu burung? apa sedang BAH? sedang kalau ini sedang sedang ya? cukup lah BAH ya? sedang karena indukannya putra sejati-nya kecil oh ini? dari putra sejati juga BAH ya? ketemu ke? ketemunya ini dari dari Alcatraz Alcatraz Semedang oh Semedang ya? bapaknya mantap ini kebanyakan dari putra sejati BAH ya? indukannya BAH ya? indukannya dari putra sejati karena memang salah satu prestasinya juga udah banyak BAH ya putra sejati mudah-mudahan nular lah ke ring dua tiga-an di Black Angel ya? amin selanjutnya BAH yang mana lah? yang nomor empat boleh kita tanya bentar lah ke si ABAH ABAH ini TEH katanya kata kameramen kalau misalkan ada yang minat gimana ini BAH? kajar BAH boleh jadi kawan-kawan kalau ada yang berbinat dua tiga-an dari tim Black Angel hasil karya sendiri dan darahannya mungkin sudah pada tahu kayak tadi disebutin boleh langsung hubungi nomor di bawah ini ya? oke selanjutnya burung nomor empat BAH nih karakter burungnya gimana ini BAH? ini kayaknya kayak bapaknya lagi sih yang ini satu satu ini sama yang tadi yang pertama nomor pertama satu ibu tapi beda satu bapak beda ibu adik tere melbahnya iya oh dulu ini apa itu BAH? duluan yang itu duluan itu ya ini berarti bulu berapa sekarang BAH? kalau bulunya ini sama lagi puluh oh iya mungkin satu sarang lah bedanya BAH ya? iya satu teloran ya? satu teloran bedanya iya ibunya beda kalau yang tadi dari putra sejati nah kalau yang ini dari ternak sendiri ibunya yang kawin sama angel sejati sekarang oh ini BAH? waduh salah satu burung yang hasil sewa itu BAH ya? iya menghasil kawin kontrak wih mantap tipikalnya mungkin kayak tadi si yang pertama itu BAH ya? yang pertama kayaknya ninggalin untuk bodanya kayaknya bodanya besar daginganya penuh daginganya iya kalau ringnya ring masih ringnya lama karena untuk fokus sendiri kayaknya sekarang ya BAH ya? iya fokus ternak ini di tim ini BAH ya? sekarang fokus ke ternak aja iya kalau sebelumnya kan banyak yang take over juga BAH ya? banyak take over kalau sekarang udah fokus sendiri karena emang banyak burung berkualitas lah disini Abah mah tuh apalagi BAH? ada burung bagus BAH tim apa BAH? black angel dan ownernya BAH ORIN mantap kita nanti siapin aja yang dua-duanya tujuh tujuh pasang yang dua-tiganya kita nyiapin 6 pasang yang siap untuk selekdan wih mantap mungkin salah satunya akan ada yang jadi juara lah amin oke masih ada BAH? masih ada oke itu barusan nomor lima ya BAH ya? nomor empat sih? nomor empat nomor empat nomor empat ya? nomor empat ini sekarang nomor lima BAH ya? warna ini aja ya? yang beda beda warna tapi sama ternakan sini juga oke BAH mana BAH? coba lihat BAH oh ini warnanya baru baru coba bikin bikin tritisnya warna tritis lah tritis bata BAH ya? iya oh ini di sini juga BAH? di sini tenakan sini jalurnya BAH? jalurnya itu sama Bapaknya dari Blackmaker hmmm ibunya putas sejati hmmm emang atasnya ada yang warna kayak gini BAH? bapaknya sama cuman ada lampiknya hmmm emang turun dari Bapaknya ya? ya turun dari Bapaknya Bapaknya nama kalau dulu laksana muda sering masuk hmmm iya 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 laksana muda BAH ya untuk tipikal burung ini gimana BAH? ini BAH? lari kalau ditengok dari ya dari latihannya lari sekarang udah mulai mau udah mulai mau lomba tapi kita tahan dululah persiapan caleta pokoknya BAH ya? persiapannya karena sisa bulu satu oh masih bulu satu ya? masih panjang wih bulunya lembut ya BAH? hehehe mantep Wih kalau ini lebih utrah ya BAH ya? sprint tembaknya bagus kencang ya BAH ya? kencang kelihatan BAH dari tipikal bodinya BAH ya? kalau untuk ring nih ringnya ring kandangnya yang baru kalau ini yang baru yang baru yang baru Black Angel ring donat hitam putih ya? iya dengan nomor nomor joki atau perawat dari tim Black Angel sendiri karakter burung yang tritis ini sprint tembak ya BAH ya? sprint tembak mantap mantap jadi siapapun yang berminat hajar ABAH eh hajar ABAH hajar ABAH hajar ABAH hajar ABAH ya? hajar ABAH boleh boleh dikontak lah tinggal kontak aja ke Kang Sandi siap 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 BAH lah siap dibantu BAH lah selanjutnya BAH ya? oke selanjutnya BAH masih ada BAH? ada kalau semuanya pingin MAH banyak gitu tapi yang intinya aja lah udah seginilah yang disiapin oke tadi itu ada berapa BAH? 6 ya BAH ya? ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 malah lebih malah ada 7 tapi untuk persiapan ini BAH ya? yang persiapan ini yang peluru ya 6 peluru dipersiapkan dari tim Black Angel ring persiapan seledak ring 2, 3 2, 3 dan pull hasil ternak sendiri ya BAH ya? iya hasil ternak sendiri mantap dan itu pun kalau ada yang berbinat boleh di hajar kata BAH ya BAH ya? oke mungkin bisa dihubungi nomor di atas atau di bawah ya? mungkin segitu aja BAH ya? iya oke mudah-mudahan untuk tim Black Angel bisa menorehkan hasil yang menguaskan BAH ya? amin amin di selekda nanti dan seterusnya lah seperti yang udah-udah ring 2-2 tim Black Angel sendiri sudah banyak take over kemana aja BAH? yang terbaru itu kebanyakan ketimur ketimur ya BAH ya? iya ke Sunrise BAH ya? ke Sunrise ke Hajar Bos juga ada terus yang tim yang lain-lainnya juga oh masih banyak ya? dan terbaru juga dari tim Black Angel sendiri ada yang masuk di putaran Liga Jatim ya BAH ya? Alhamdulillah ada mantap mantap jadi emang tidak diragukan lagi burung-burung dari tim Black Angel jadi siapapun yang berminat disini tersedia burung 2-3 yang mewah-mewah mungkin segitu aja BAH ya? makasih banyak sudah diperkenankan memperkenalkan pelajaran-pelajaran pijikan-pijikan dari tim Black Angel persiapan untuk selekda Garut yang kemungkinan besar bulan 5 ya BAH ya? iya kemungkinan oke jadi buat temen-temen juga yang belum subrek atau belum ngelike halaman Facebook bolehlah di halamannya di like ada di Facebook cari aja TV Merpati Garut dan untuk YouTube juga yang belum subrek di subrek dulu biar kita makin semangat kontennya mohon maaf kalau ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih